assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di vlog ktc gang bro nah di depan saya ini ada motor tripton kripton kripton gang bro ya sorry motor tripton ya ini motornya itu mempunyai masalah gak mau hidup padahal pengabihannya ada businya baru sepertinya katanya sih habis dari bengkel gitu cuman di bengkel hidup dibersihkan bersihnya atau diganti terus gak lama mati gang bro sampai rumah udah gak bisa dihidupkan lagi kita coba cek pengabihannya lihat ya nah pengabihannya ada gang bro besar letek letek bunyinya ya kita juga cek api busi juga sepertinya ya menurut saya sih normal normal saja tapi kalau kita rasa itu gini gang bro kalau kita rasa itu kayak kompresinya itu hilang timbul gitu jadi kalau diengkel gak langsung lost banget masih ada kompresinya tapi kadang juga terasa kayak lost gitu loh kadang nyangkut kadang gak nyangkut gitu loh kalau saya rasa sih ya mungkin bukan permasalahan di pengabian sih mungkin waktu pas di bengkel itu kompresinya ada terus hilang ada hilang kayak gitu ya dari si bengkel mungkin ya cuman dibersihkan atau diapakan businya lah kata si bapak sih dibersihkan businya aja terus maunya lah tapi sampai rumah coba dimatiin dihidupkan gak mau lagi susah itu oke ini businya ya dan ini motor informasinya udah nganggur sekitar dua mingguan karena belum ada dana untuk perbaikan jadi motornya sempat dianggurin dulu oke kita cek ya kita kira apa permasalahan pada motor ini karena api kuil tadi udah ada apinya fix kita cek juga di busi kalau businya mati ya berarti hmm berarti ada masalah juga di busi nah ini businya lihat elah goyang-goyang businya ada apinya bagus yang bro normal ya kalau saya rasa normal nah kalau kita engkul kayak gini kompresinya ada kamu bunyi cepluk-cepluk kayak gitu cepluk kayak ada enggak ada gitu loh kita engkul di engkul kayak gini bunyi kang bro kompresinya itu ada terasa ada kompresinya tapi beda dengan ketika businya dipasang kemarusan itu kompresinya kayak hilang-hilang tapi kalau enggak pakai busi itu kayak ada kompresinya kayak new kayaknya sih kalau saya rasa ini ada masalah di area klep atau di ring ini kalau saya rasa sih mungkin di klep-klepnya kotor atau klepnya bengkok atau gimana tapi misal bengkok pun enggak terasa enggak terlalu parah mungkin nah ini ini tiba-tiba hilang kayak gini kang bro kompresinya enggak ada ya tau sendiri ya lihat nah kompresinya kayak lede-lede enggak pakai kompresi nih oke jadi kita akan coba buka kita cek tutup 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 setelan klepnya nanti apabila tutupnya itu kok kita lihat kok setelannya kok normal normal berarti kita langsung buka tapi kalau dirasa kok setelannya kenceng sebelah ya tetep kita buka cuman kalau kenceng sebelah biasanya kan misal kenceng atau gimana ya eh misalkan terlalu kenceng atau terlalu gendor berarti mungkin ada masalah di klep kalau terlalu gendor berarti bengkok kalau terlalu kenceng yuk klepnya bisa ambilis guys kita langsung buka aja ya i know you told your friend you're not okay tell me what's wrong and why you never said you felt that way guess you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away as you fade away yeah i'm bout to fade away cuz everytime i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so nah ini kang bro ini klepnya udah kita buka sekarang saya mau cek kayaknya untuk klep X nya itu kayak rada ambles ya udah nggak rata ini klep E nya normal nggak ada permasalahan nggak bocor ya terus kita cek yang klep X nya ya ya pastikan noken as posisi top ya atau bebas nah langsung ngowos plekcur ini namanya kang bro pegang langsung mancur yuk plekcur kayak gini ngowos 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 wos ya langsung ngowos berarti fix ya ini klepnya bocor karena setelan klepnya kendor kalau setelan klepnya kenceng ya ngowos ya ini setelan klepnya kendor normal nah oke sekarang kita langsung buka aja ya kang bro ya penyebabnya apanya kotoran atau klepnya bengkok atau bagaimana alangkah baiknya kita langsung buka aja oke musik that Terima kasih telah menonton 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 Kita cabut dulu Sepi pengancingnya Nanti kita pindah ke Bosk lab yang baru Ya ini bosk labnya Sepi pengancingnya Udah saya pasang ke bosk lab yang Baru Sekarang kita coba Nah ini Saya menggunakan mata bur 4,5 mili Nah ini gak masuk ya Nanti kita akan bur Ya ukurannya sama 4,5 mili sama dengan Batang lab ini Lingkaran dari bur ini 4,5 mili ya Sama dengan Ukuran Batang klep ini Saya menggunakan bur Dengan batang klep Yang sudah saya potong Ya Ini gak masuk Batang klepnya Jadi Kalau punya klep bekas Dipotong Nanti dipakai Kayak gini Karena saya sudah punya Batang klep yang sudah potongan Kita langsung lanjut pasang Cara masangnya kayak gini ya Buat teman-teman yang masih belajar Kemarin ada yang komen Mas Kenapa saya masang kok miring Dan lain-lain Ini saya masangnya Pakai pin piston ya Lihat masangnya Insya Allah gak akan miring Pertama-tama Dilumasi oli dulu Masukkan aja Nanti dia lurus sendiri Pokoknya kita pastikan Agak lurus gitu aja Nah kita mukulnya Santai Jangan langsung genjot kenceng Nanti dia bisa membuat Jalur yang baru Kalau kita genjot-genjot Kita pelan-pelan Mengikuti alurnya aja Makanya saya menggunakan Palu yang berat Tapi dengan Pemukulan yang santai Kalau kita menggunakan Palu yang ringan Otomatis kita pasti Mukulnya kenceng Kita mukulnya santai Biar gak bengkok Ya Gak bengkok Boss klepnya itu gak bengkok Jadi kita santai Pukul pelan-pelan Nah Kalau udah terasa Teng gitu ya Kayak mentok Berarti ya Udah pol Udah ketemu Dengan sepi penghancingnya Oke Kalau udah mentok Ya Karena kita menggunakan Kali ini Boss klep mentahan Jadi saya Bur dulu Ya Bur Biar Si batang klepnya Bisa masuk Nah Pastikan ya Mataburnya Ukurannya sama Ini 4,5 mili Sama Persis Saya menggunakan Mataburnaci ini Ya Gak tau tingkat Kepresisiannya Apakah Akurat Sama dengan Batang klep ya Oke Kita bur Bur kayak gini Nah Naik burunkan Setelah Kita bur Nanti kita Sebenarnya Pakai bur kayak gini Udah halus Udah halus Dalamnya Udah halus Karena kita Posisinya Naik turunkan Enggak Maksudnya Enggak buat jalur Gimana ya Pokoknya Udah halus Gitu aja Nah Nanti kita Bikin Halus lagi Pakai batang klep Tadi yang udah Kita potong Nah ini Nah normal kan Keluar masuk Normal Bunyi Cepluk ya Kayak pun nyamuk Kalau Masih Setengah main Terus dicabut Ada suara Cepluk ya Gak Enggak Bercanda ya Oke Oke Setelah itu Kita lanjut Dengan Batang klep Yang udah Kita potong Tadi Kita pasang Dibur Nah ini Untuk Biar Bagian Dalamnya Itu Dalam Bos klep Itu Kurisan lah Ya Biar Gak Ngebul Tapi Misal Masih Sesekang Bro Dikasih Klep Tadi kan Kasih Klep Udah Agak Normal Misal Agak Sesek Kita Bisa Tambahin Di Batang Klep Ini Pakai Misal Autosol Atau Basekir Itu Bisa Tapi Jangan Lama Lama Ya Nanti Terlalu Lebar Malah Terlalu Wampu Tak Kanden Enak 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 Serut Serut Citek Ya Aja Enggak Usah Terlalu Lama Sebentar Aja Biasanya Udah Halus Kalau Saya Rasanya Biasanya Udah Halus Pokoknya Kita Coba Batang Klep Masuk Normal Ya Keluar Masuk Normal Kita Tekan Dari Dalam Dari Luar Enak Enggak Usah Perlu Dipaksa Pluk Tarik Pluk Tarik Pluk Gitu Oke Ini Klep Yang Baru Kita Pasang Semua Ya Bro Nanti Setelah Kita Pasang Kita Lihat Hasilnya Nah Pluk Ya Kan Mantep Altyaz luas v2 kek si �ai 2 eh 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 yeee jadi kamu perlu kita akan melakukan penyekiran ya penyekiran karena ini apa ya tadi kan batang klepnya kan gak rata otomatis mungkin untuk setting kemakannya juga gak rata jadi kita lakukan penyekiran bisa secara manual seperti ini bisa menggunakan bor juga terserah anda pakai bor kalau tahu cara menggunakannya juga bagus cepat kalau senang pakai tangan ya pakai tangan manualan juga gak apa-apa kalau saya sih kalau untuk sekir atau sekur klep sekir klep tipis-tipis pakai tangan udah cukup kalau yang parah biasanya pakai bor ini kang bro hasil setelah kita sekir ya tapi belum saya bersihkan total ini hasilnya seperti ini udah saya pasang klep klep yang baru kita langsung pasang ke motornya kang bro nah ini untuk klep yang lama yang udah gak rata ya untuk X nya terutama kita langsung pasang aja selamat menikmati 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 Hai terus kita coba nyalakan ya nanti hasilnya kangpro bisa lihat sendiri Oke kita coba nyalakan hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati